Sebelumnya 71 nelayan di desa Buniasih, Tegal, Belet, Sukambubi, Jawa Barat terjebak lobang tinggi di pokas dermaga SBB. Setelah jembatan penghubung dermaga terputus pada Rabu kemarin, 3 nelayan diantaranya sempat hilang terseret ombak. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar. Di desa Buniasih, Kecamatan Tegal, Belet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Lantaran jembatan putus, sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya sudah naik, mau pulang katanya tidak bisa ke jebak. Emang ke jebaknya apa? Seperti apa ke terjebaknya? Itu airnya tidak reda-reda, itu ombaknya tinggi, tidak bisa putus jembatannya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PTSBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PTSBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan Sar Nasional mengerahkan satu unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Buniasih Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat Basar Nasional diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim Sar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini menjadi acara terakhir pertemuan Presiden dengan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Jokowi Dodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendik Putri Stek Nadiemak Karim, Menko Kooperasi UKM Teten Mas Duki, Menteri Luar Negeri Reto Marsudi, kemudian Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwon Dono, hingga Menkom Info Budi Aristiadi terlihat memasuki kawasan istana pada hari Jumat siang. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Jokowi Dodo bersama para Menteri Kabinet Indonesia maju sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Hari ini kami menghadiri undangan Pak Presiden dan Pak Wapres untuk makan siang bersama sekaligus hari terakhir Pak Presiden dan Pak Wapres bertugas, termasuk kami juga kan Menteri-Menteri juga udah berhenti bertugas. Kami mau ngasih buku, ada lima buku yang akan diserahkan Kominfo kepada Presiden. Ada lima buku, termasuk foto-foto, kumpulan foto-foto, kenang-kenangan Pak Presiden selama 10 tahun. Gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari menyebut Presiden Jokowi akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan berikut keterangan selengkapnya. Pak Presiden berkenan mengundang seluruh Menteri, Tuan Tim Presiden untuk makan siang bersama di istana, karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Jokowi Dodo untuk bekerja. Dan beliau sampaikan tadi, beliau akan pulang besok sore ke Solo, tanggal 20, hari Minggu. Ya, Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun, tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Sehingga, diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk yang 10 tahun Pak Presiden Jokowi Dodo. Pemirsa rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan Presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan, pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja, pertemuan dilangsungkan esok hari. Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya sudah top, sudah top chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Kira-kira kawan sih Pak? Ya sebelum tanggal 20. Ini kan tinggal 3 hari. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Insya Allah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo menegaskan, Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah ibu. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan saja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo-Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga. Jadi, Insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kapan sekiranya pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan terjadi, kita sudah bergabung bersama rekan Henry Aprila yang ada di Kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Toku Umar Menteng, Jakarta Pusat, dan Kiselianur Rahma di Kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita ke Kediaman Megawati terlebih dahulu. Henry, bagaimana situasi terkini di Kediaman Megawati? Apakah ada aktivitas khusus di sana? Ya baik, selamat sore, Breda, juga pepinsah. Dapat kami sampaikan terkait situasi terkini, tepatnya di Kediaman dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang di mana situasinya dapat kami gambarkan, di belakang kami hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan, begitu juga tanda-tanda keamanan khusus yang juga dilakukan untuk isu pertemuan dari Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Tentunya untuk situasinya ini hingga saat ini kami memantau dari tadi pagi hingga sore hari ini, tentunya ini belum ada juga kendaraan yang keluar masuk dari Kediaman Megawati Soekarno Putri, yang berada di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan juga dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu, karena mengingat apabila jika PDI Perjuangan ini membuka atau memberikan peluang untuk masuk ke dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, tandanya ini menjadi satu kabar baik begitu, ataupun menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu untuk pertemuan ini. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga sebelumnya ini di hari kemarin, tepatnya di hari Kamis, ini merupakan hari ulang tahun dari Prabowo Subianto yang ke-73. Tentunya dalam pertemuan ini ada pun dua lokasi maupun tiga lokasi yang menjadi titik pertemuan dari Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, yang diantaranya yakni di Kediaman Prabowo Subianto yang berada di Kartanegara, dan yang juga di tempat kami melaporkan saat ini yakni di Kediaman Megawati Soekarno Putri yang berada di Tengku Umar, tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat, dan satu lagi yakni yang berada di wilayah kota Bogor, tepatnya di Batu Tulis. Tentunya kita akan terus memantau dan melihat informasi terbaru, karena hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti apakah pertemuan ini akan dilakukan hari ini ataukah di hari yang lain, begitu mengingat ini merupakan hamil dua dari pelantikan Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Bungi Raka. Sementara kami terus memantau dan mengupload informasi terkini di tempat Kediaman Megawati Soekarno Putri. Sementara saya kembalikan ke Anda, Bre, di studio. Baik, belum ada aktivitas di Tengku Umar, kita akan langsung menuju ke Kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara. Ada rekan Gisel Yenurahma di sana. Gisel, bagaimana situasi terkini di sana, apakah ada aktivitas khusus yang terpantau? Gisel, ya baik, selamat sore, Bre dan juga Pemirsa. Ya baik, selamat sore, Bre dan juga Pemirsa. Sama seperti di Kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat saat ini, hingga sore hari ini kami belum memantau dan saat ini terpantau masih sepi, begitu dari pantauan kami sejak siang hari tadi di Kediaman Prabowo, tepatnya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Namun kami melihat pada pukul setengah dua siang tadi terdapat sejumlah aparat kepolisian yang sedang melakukan apel siaga di depan rumah Prabowo Subianto ini menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober mendatang. Kemudian kami juga sempat melihat adanya beberapa mobil yang sempat keluar masuk dari gerbang rumah dari presiden terpilih Prabowo Subianto, tepatnya di belakang saya ini, namun memang tidak ada pergerakan yang cukup berarti di sini. Sementara terkait pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan, hingga sore hari ini kami juga belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan pertemuan tersebut. Dan sepertinya hingga saat ini masing-masing pihak baik dari PDI Perjuangan maupun dari Gerindra ini masih terus melakukan komunikasi untuk merencanakan kapan pertemuan dari Prabowo dan Megawati ini akan diadakan. Pemirsa dan juga bre pertemuan antara Megawati serta Prabowo Subianto ini memang ditunggu-tunggu dan juga disebut akan menjadi momentum yang cukup penting bagi keduanya, terutama bagi PDIP khususnya karena di sana dari hasil pertemuan tersebut kita bisa melihat apakah nantinya PDIP Perjuangan ini akan masuk menjadi koalisi ataukah akan menjadi oposisi dalam kabinet Prabowo dan juga Gibran. Dan pemirsa saat ini diketahui Prabowo masih terus menyusun komposisi sejumlah nama yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya. Bre dan juga pemirsa hingga saat ini kami pun masih terus memantau situasi terkini yang berada di rumah Prabowo, tepatnya di Jalan Kertanegara, kawasan Jakarta Selatan dan nantinya juga sudah ada pergerakan kami akan segera menginformasikan lebih lanjut pada Anda. Demikian bre. Baik, belum ada informasi juga terkait dengan kegiatan tertentu di sana. Terima kasih Giselyanur Rahma yang melaporkan langsung dari Kediaman Prabowo Subianto dan sebelumnya ada rekan Henry Aprila dari Kediaman Megawati Soekarno Putri. Selamat bertugas kembali. Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di lapangan silang Monas Jakarta Jumat pagi. Sebanyak 115 ribu personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di Lembangan Silang Monas Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Pianto dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VVIP dan VIP saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100 ribu personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15 ribu personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Polisat telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan presiden jumlah personel dari TNI 100 ribu. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan Satuan Intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15 ribu. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2 ribu. Karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 Satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta Muhammad Sulhilmi M. Sukarnain I News melaporkan. Istana bersiap menyambut presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai skema penyambutan dilakukan termasuk skenario pelepasan Presiden Jokowi Dodo saat purna tugas dan kembali ke Surakarta. Persiapan jelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Geladi Bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan paspampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Bapak Presiden biasanya identik dengan keberes gitu barang-barang Presiden itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden ya jadi Bapak Presiden sudah berkemas seperti teman-teman juga ketahui dan juga disampaikan oleh Bapak Presiden ya kemas-kemasnya sudah dilakukan Jajohari baik itu di istana maupun di kediaman di Bogot. pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo Jawa Tengah Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan Presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya apakah beliau akan berkenan melalui darat atau melalui udara pesawat komersilnya seperti apa nanti akan di update kepada teman-teman Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat Jakarta Tim Liputan AINews melaporkan Pemirsa Sekretariat Presiden mengungkap sejumlah agenda saat pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang pemerintah menyiapkan panggung hiburan pengalihan arus laulintas hingga menyedakan car free day agar masyarakat bisa melihat arah-arakan Presiden terpilih dari gedung DPR menuju istana dan berikut keterangan pers dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono 2 Oktober pagi hari sebagaimana kita ketahui ada prosesi pengambilan sumpah Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari 2024 2029 dan kami mempersiapkan yang perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal tersebut ditiadakan car free day atau ditiadakan hari bebas kendaraan kami sudah kami sudah kami sudah minta kepada pemprov diganti dengan hiburan rakyat kami sudah mempersiapkan sekitar Sudirman dan Tamrin kurang lebih ada 13 titik bersama dengan BUMN bersama dengan BUMD DKI Jakarta untuk bisa masyarakat datang merayakan pelantikan Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan mulai dari Ratu Plaza sampai dengan Patung Kuda dimana dimulai hiburan ini panggung-panggung hiburan ini pukul 11 sampai dengan nanti Bapak Presiden Bapak Prabowo tiba di istana Sementara itu sejumlah skenario disiapkan usai pelantikan Prabowo Gibran termasuk pesta rakyat yang akan tersebar di sejumlah ruas jalan yang dilalui Prabowo Gibran menuju istana acaranya adalah pesta rakyat dari sepanjang jalan Semanggi Sudirman sampai ke istana Monas itu nanti akan ada tujuh panggung yang di sepanjang jalan itu ada tujuh panggung dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM di pinggir-pinggir jalan kaki lima kaki lima di impun dengan bagus apalagi pada hari itu keputusan hari Minggu hari Car Free Day itu semua sampai sore semua ada di situ makan gratis dan sambil ada pesta rakyat dan beberapa panggung-panggung Pemerintah terus mendukung perkembangan UMKM Tanah Air untuk beradaptasi dengan teknologi digital salah satunya melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau CRIS metode transaksi non-tuna yang kini digandrungi masyarakat selama satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Indonesia telah mengalami transformasi digital yang tak hanya menyentuh sektor-sektor strategis tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat dari desa hingga kota di pelosok pedesaan internet kini tak lagi menjadi barang langka akses yang lebih merata telah mengubah cara masyarakat bekerja belajar dan berinteraksi digitalisasi juga telah membuka peluang besar terhadap perekonomian khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM selama satu dekade Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan dukungan terhadap UMKM Tanah Air untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital di tahun 2017 hingga 2019 program UMKM Go Online telah membawa 17 juta UMKM ke platform digital di tahun 2021 pendampingan serta pelatihan digital dilakukan terhadap 26.000 UMKM tahun 2022 adopsi teknologi digital 4.0 dilakukan puluhan ribu pelaku UMKM dan di tahun 2024 Kominfo melakukan program UMKM Level Up salah satu contoh nyata kemudahan transaksi melalui perkembangan teknologi digital dirasakan melalui inovasi Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS metode transaksi cashless atau non-tunai perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa teknologinya muncul duluan regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara oleh sebab itu saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga QRIS QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi artinya kita ini tidak ketinggalan amat pencapaian selama satu dekade ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia digital untuk 2045 transformasi ini telah membawa Indonesia ke era baru yang lebih terkoneksi dan inklusif digitalisasi tidak lagi sekedar bimpi tetapi realitas yang kini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke tim Liputan INEWS melaporkan dan untuk membahas lebih dalam terkait kemajuan digitalisasi ekonomi yang membuat UMKM beradaptasi dengan teknologi digital sudah bergabung bersama kami pakar ekonomi Universitas Indonesia Ibrahim Kolilul Rohman selamat sore Pak Ibrahim selamat sore Mas B ya Pak Ibrahim kita ngomongin soal kris nih Pak seperti sudah jadi fenomena di mana-mana pembeli pedagang hampir semuanya pakai kris dalam transaksi Anda melihat seperti apa perkembangan ekonomi digital di Indonesia dengan datangnya kris paling tidak selama 5 tahun kebelakang Pak sejak kris diperkenalkan baik kita akan mulai dengan kris dulu ya bagaimanapun kris ini telah membantu ekspansi perekonomian terutama dari grassroots UMKM karena adopsinya sekarang sangat cepat dari data terbaru pengguna kris ini sudah mencapai hampir 40 juta dan ini sangat krusial karena seperti kita tahu perekonomian Indonesia itu dibangun 50-60% 53-55% itu didorong oleh konsumsi jadi komponen dari PDB terbesar diantara konsumsi investasi government spending net export itu konsumsi yang paling besar artinya apa artinya penggunaan kris sebagai sarana transaksi dan dia bisa reaching out UMKM di level grassroot itu akan meningkatkan kita sebut sebagai velocity of money jadi sebelumnya kalau kita belanja tidak bawa dompet transaksi tidak terjadi sekarang asalkan kita bawa kris transaksi akan terus terjadi dan itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian yang sangat besar teman-teman kita semua tahu bahwa share dari digital ekonomi di Indonesia kalau kita merujuk pada laporan Google 20 bilion USD dimana 80% diantaranya melalui platform e-commerce terutama jadi tentu kris ini akan sangat mendorong pelaju dari pertumbuhan ekonomi terutama jika dia berhasil meningkatkan kapasitas dari UMKM kita dan berhasil meningkatkan transaksi terutama untuk usaha kecil dan menengah baik dan kita juga bicara Pak soal UMKM yang mungkin banyak kemarin ada tantangan sendiri dalam menerapkan kris di bisnis mereka terkait dengan MDR atau merchant discount rate yang waktu itu sempat jadi pembahasan karena banyak yang akhirnya pedagang berlakukan biayanya malah justru ke pembeli dengan adanya ini ada kebincangan baru ada batas atasnya yang dinaikkan jadi 500 ribu rupiah ini seperti apa dampaknya Pak? Ya secara teori kris atau platform yang lain itu kita sebut sebagai pasar dua sisi teorinya di ekonomi digital jadi mereka akan membungkan buyer dan seller dan biasanya di pasar dua sisi seperti ini maka yang menarik adalah bagaimana kita mencharge harga apakah harga itu kita charge ke merchant atau kita charge ke pembeli nah itu tentu tidak serta-merta sama karakteristiknya karena untuk beberapa barang yang sifatnya elastis misalnya maka biasanya barang itu akan mudah berubah ketika harganya berubah sementara barang-barang sifatnya inelastis dia tidak akan berubah kapanpun harganya berubah jadi apa namanya kapan kita harus mencharge merchant atau pembeli itu juga harus dikaitkan dengan bagaimana jenis barangnya menurut saya secara teori seperti itu pada prinsipnya dengan kondisi dimana perekonomian saat ini diwarnai dengan deflasi dan daya beli yang turun dan 5 bulan terakhir kita mengalami deflasi seharusnya bebannya tidak ke pembeli karena nantinya akan lebih mengurangi potensi yang siap-siap yang didorong dari kerajaan masyarakat oke baik Pak Ibrahim kita tahan dulu Pak karena kita akan simak terlebih dahulu informasi terkait kemudahan transaksi non-turnai pengurangan kris ini membuat opsi pembayaran semakin diminati masyarakat tak hanya dari sisi pembeli namun juga pelaku UMKM yang merasa lebih nyaman dengan metode pembayaran ini berikut informasinya dengan adanya kuris kita dipermudah ya maksudnya sekarang kan jamannya jaman digital gitu ya kadang kalau kita gak ada kuris orang makan gak jadi makan mbak gitu ya mempermudah mempercepat ya biar gak ribet kembalian ini itu gak nyari-nyari receh pokoknya enak lah pakai kuris 70% hampir 70% pada pakai QR semua karena lebih mudah terus ya kadang-kadang kita juga namanya generasi milenial itu gak suka bawa uang cash ya mbak kita gak bisa gak nungguin kembalian juga sih ya kan biasanya kan si penjual juga nyari-nyari kembalian dulu kita nunggunya juga lama ya lebih praktis sih ya jadi kita lebih gak ya hemat waktu juga biasanya kan dari pedagang itu susah kadang ya untuk apa menyiapin kembalian untuk pembelinya kan ya baik kita akan lanjutkan dialog kita bersama Pak Ibrahim Pak Ibrahim tadi kan kita sudah dengar sendiri banyak sekali masyarakat yang terbantu dengan adanya Chris dalam pembayaran digital seperti ini namun juga mungkin ada juga dampak lainnya nih Pak kadang-kadang masih malah ada beberapa merchant yang kayak tidak menerima pembayaran tunai jadi ya pengennya non-tunai aja nah Anda melihatnya seperti apa nih Pak apakah justru digitalisasi ini juga bisa berdampak kurang baik misalnya untuk transaksi sehari-hari tanpa menggunakan uang tunai ya tentu tentu semuanya harus berproses menurut saya karena aspek security aspek fraud itu juga harus diantisipasi ya tentunya karena tidak semuanya pedagang itu bisa mendeteksi transaksinya sudah terjadi misalnya dan dari beberapa apa namanya restoran yang lebih besar itu ada notifikasi khusus kalau transaksi terjadi jadi bisa jadi aspek fraud ini juga menjadi keengganan ya kalau beberapa pedagang atau merchant terutama yang tradisional masih egan gitu dan mungkin lebih menerima pembayaran lewat cash atau menggunakan kartu tapi in a way penggunaan Chris sebagai sarana transaksi yang tadi disebutkan ya kalau kita datang nggak bawa duit karena nggak terjadi transaksi itu sekali lagi adalah sarannya sarana untuk meningkatkan velocity of money yang nanti akan mendorong pembesaran output perekonomian ini juga dilakukan oleh negara seperti Cina misalnya dimana e-commerce-nya di dalam transaksi di dalam domestic transaksi juga didorong oleh penggunaan apa namanya platform pembayaran yang mempunyai transaksi lebih cepat dan mudah jadi menurut saya UMKM mestinya akan sangat terbantu asalkan pemerintah juga atau otoritas terkait bantuan bisa datang ini memberikan apa namanya outlet ya just in case nanti ada pengaduan ada potential fraud jadi bagaimana sistem IP-nya juga harus menghabisipasi hal tersebut oke baik terakhir Pak Ibrahim apa yang seharusnya kita tingkatkan dalam perkembangan ekonomi digital ini selain Chris mungkin dengan mungkin memberikan beberapa kebijakan yang mempermudah para pelaku UMKM untuk kodigital Pak betul jadi saya ingin membahas lebih besar lagi ya bahwa digitalisasi itu sebenarnya lebih luas dari sekedar Chris atau e-commerce atau platform jadi mungkin tadi Pak Jokowi seharusnya juga membahas ya bahwa dalam 10 tahun terakhir Indonesia itu masih menjadi net importers dari barang-barang berbasis teknologi dan itu juga digital juga jadi kalau kita lihat dari raca transaksi berjalan atau raca pergagangan saldo kita itu selalu defisit karena pembelian produk-produk digital artinya apa artinya ke depan kita harus melakukan pelan-pelan melakukan transisi bahwa digitalisasi itu tidak hanya attach ke konsumen tapi juga berbicara digitalisasi yang melekat kepergerasan proses yang akan mendorong productivity dan peningkatan output dari sisi produksi nah itu yang nantinya kita harus protaskan ke depan baik Pak Ibrahim kita jadi tidak harus fokus saja ke Chris untuk digitalisasi ekonomi tapi juga di atas selain konsumsi tadi Anda sebut produksi juga kita berharap semoga nanti di 5 tahun ke depan pemerintah selanjutnya kita akan juga go beyond Chris untuk melakukan perkembangan ekonomi secara digital di Indonesia agar lebih baik terima kasih Pak Ibrahim atas waktu Anda di Ayu Sore selamat beraktivitas kembali Pak Ibrahim kita ke informasi lainnya pemirsa calon wakil Gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke pasar Cangkrik Matraman Jakarta Timur Rano Karno mendengarkan keluhan pendagang pasar tentang keterbatasan lahan pasar Cangkrik Tiba di pasar Cangkrik Jakarta Timur calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno langsung menyapa pengunjung dan pedagang mereka antusias menyambut Rano Karno dan mengajak foto bersama dalam kunjungan ini Rano mendapat keluhan dari pedagang tentang keterbatasan lahan Rano juga berencana merevitalisasi pasar Cangkrik dengan program andalannya jika ia mendapat amanah sebagai wakil Gubernur Jakarta nanti Artinya begini saya tahu nih pasar Cangkrik udah lama ya udah lama gitu memang kalau kita lihat kalau kita mau misalnya kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini ini kan boleh dibilang di jalan dia tidak ada lahan yang di dalam tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan nah itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat supaya kita paham nih kalau memang wilayah ini misalnya bang kita butuh pasar yang permanen misalnya kita bisa bikin nanti kita cari lahan ini di sekitar sini ada atau tidak misalnya seperti itu usai berkunjung ke pasar Cangkrik Sidul melanjutkan kampanye ke kawasan Halimakasar Jakarta Timur dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan pemirsa dalam pencalonan Rituan Kamil dan Suswono sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan diantaranya dukungan berasal dari pengusaha Pejuang Bersatu dan pendeta gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bukit Romai Pengusaha Pejuang Bersatu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Riduan Kamil Suswono pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang Deklarasi yang digelar di kawasan Jakarta Selatan ini turut dihadiri langsung calon Gubernur DKI Jakarta nomor 1 Riduan Kamil Di hadapan para pengusaha RK berjanji akan membangun Jakarta sebagai kota global dengan memperluas pusat bisnis berbasis ekonomi kreatif Saya sebutkan tadi tiga konsepnya ya membangun pusat dagang global pusat-pusat bisnis kita luaskan kemudian ekonomi kreatif menjadi kota konser kota kuliner dan lain sebagainya dan yang terakhir menjadi kota wisata global ya Kepulauan Seribu kita konversi sehingga mengurangi pergerakan orang Kita dari pengusaha Pejuang Bersatu merasa visi-misi sangat pro pengusaha muda dan juga sangat membuka ruang bagi kita untuk berkontribusi dalam pembangunan kota Jakarta ke depan Selain itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono juga mendapatkan dukungan dari pimpinan gereja Penta Kosta Indonesia atau GPI Sidang Bukit Permai dalam Pilkada Jakarta 2024 Mampu meningkatkan indeks kerukunan umat beragama selama kepemimpinannya di Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai sebagai sosok yang berhasil menghadirkan toleransi dan berkomitmen membentuk manusia Pancasila sesuai visi misinya Dalam beberapa pertemuan laporan dari Jawa Barat itu cukup baik bagus walaupun kemarin dalam pertemuan terinformasi juga data secara statistik tentang toleransi beragama di Jawa Barat itu baik dan kondusif Dengan dukungan dari berbagai kalangan ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridwan untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa malam nanti tiga serikandi akan berhadapan dalam debat Perdana Pilgub Jawa Timur Retaranya debat akan digelar di Gedung Graha Unesa Surabaya dengan tujuh panelis Debat Perdana Pilgub Jawa Timur akan digelar Jumat malam Calon Gubernur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah mengaku siapkan debat dengan bertemu warga untuk belanja masalah Ya persahapan yang dilakukan lebih banyak ketemu dengan orang justru lebih bagus adalah lebih banyak lagi ketemu dengan para stakeholder karena mereka lah yang pada akhirnya akan menerima manfaat menjadi penerima manfaat dan menjadi subjek dari semua kebijakan kita jadi apa yang kita lakukan ini biar itu tidak muncul dari mimpi kita seorang tetapi karena merespon dan berbasis kepada kebutuhan Calon Gubernur nomor urut 2 Hovifa Indar Parawansa juga mengaku siap untuk adu gagasan dalam debat malam nanti Itu gimana Insya Allah Saya dan Mas Emil Insya Allah siap Bismillah Bismillah Insya Allah kami siap tampil Ada perkecepanan khusus enggak bu? Secara khusus enggak ada tapi Insya Allah kami siap Senada dengan Hovifa Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini juga menyatakan kesiapannya untuk debat malam nanti Tujuh biasa Mas ngomong dimana-mana apa yang dipikir susu yang dipikir itu gimana nanti itu nangani masyarakat masalah-masalah itu enggak enggak ada dongo Ketika Sri Kandi ini akan hadir dalam debat malam nanti bersama dengan para calon wakil gubernurnya tujuh panelis telah ditunjuk untuk membuat pertanyaan dalam debat malam nanti Tim Liputan Anyus melaporkan informasi berikutnya Pemirsa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setia Budi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setia Budi sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi dilantik sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya Heru Budi Hartono Setelah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Keputusan ini tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta Dalam keputusan Presiden tersebut Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setia Budi Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus Tadi saya sampaikan agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan selain melanjutkan apa yang sudah ada ada tugas-tugas yang di depan mata yaitu bagaimana ikut mensuskan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Perilih yang insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan kemudian juga terkait dengan program program pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada apa yang sudah baik di zaman PC sebelumnya Bapak Heru pastinya kami akan lanjutkan apa-apa yang kurang mari sama-sama kita perbaiki Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PC Gubernur Jakarta terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh yakni PKS Girindra Golkar PKB P3 PAN Demokrat Perindo PSI dan juga Nasdem Teguh menyingkirkan calon lainnya yakni PC Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir Dari Jakarta Hadis Tiarifa Abdul Rosit Ainyus melaporkan Pimpinan MPR RI menyambangi kediaman Presiden RI ke-6 Susilo Babang Yudhoyono di CKS Bogor pada Kamis malam pertemuan ini sekaligus untuk menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Sejumlah pimpinan MPR RI datang ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Babang Yudhoyono pada Kamis malam Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini sekaligus untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Sementara itu agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih diagendakan berlangsung pada 20 Oktober mendatang di Gedung Nusantara Kompleks Parlamin Jakarta Pertemuan serta silaturahmi kami dengan Pak SBY dilangsungkan dalam rangka untuk memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilu 2024 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober 2024 Pertemuan juga dimaksudkan untuk menyampaikan undangan dalam rangka acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024 kami juga telah menyerahkan undangan tersebut syukur Alhamdulillah Pak SBY menyatakan kesanggupannya dan bersedia untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober MPR sebagai lembaga bagi seluruh rakyat Indonesia dan rumah besar kebangsaan berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan kerukunan persaudaraan kebangsaan tapi kami juga harus bisa tetap bersama dalam kehidupan ini memperjuangkan kemajuan bangsa memastikan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh elemen tanah air kita dan yang pasti semua dalam koridor konstitusi dan ketenang negaraan kita Pimpinan MPR tengah gencar melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan sekaligus untuk menyampaikan undangan menghadiri sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober mendatang Dari Bogor, Jawa Barat Widya Bayu Jati Maborkan Pemirsa sejumlah Ketua Umum Partai Politik telah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto Lantas kapan Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Para Ketua Umum Partai Politik menemui Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta 17 Oktober 2024 kemarin Pertemuan berlangsung tertutup di mana Ketua Umum Partai Politik yang bertemu Prabowo Subianto adalah Lantas Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kapan terjadi? Yang jelas Pertemuan Prabowo dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik ini membahas mengenai perkembangan negara ke depan pasca pelantikan dan bukan membahas Partai Politik Akankah Pertemuan Prabowo dan Megawati segera terjadi sebentar lagi? Tim Liputan I News melaporkan Lantas Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kapan akan dilangsungkan? Untuk membahas selengkapnya kita sudah terhubung dengan pakar politik Pangisaryu Halo selamat sore Mas Pangi Selamat sore Mas Pangi terdengar suara saya dengan jelas Selamat sore Baik mengatakan Pertemuan Pertemuan ini ini terjadi terjadi justru sebelum pelantikan tapi ada yang menggaransi bahwa pertemuan antara Ibu Meka dengan Pak Prabowo itu sebelum pelantikan dipastikan akan terjadi maka ini sebenarnya menarik ya intensitas sinyal bagaimana prediksi forecasting kita dengan adanya kehadirannya apa namanya Budi Kunawan representasi dari misalnya PDIP di kabinetnya Pak Prabowo Gibran hari ini kemudian ada kader-kader KERINDRA maaf kader-kader PDP yang sebenarnya sudah masuk ke dalam jadi ini pertemuan ini menurut saya sangat ditunggu-tunggu untuk memastikan apakah betul PDP akan berkoalisi berada di barisan Pak Prabowo atau memang PDP akan memilih jalan lain tapi dengan adanya pendapat dari kader-kader PDP mengatakan ada tiga mazab sekarang terjadi di kader intensitasnya kader-kader ada yang menginginkan agar PDP berada pada kabinet Prabowo Gibran yaitunya Mbak Kuan dan kelompok-kelompok inner circle-nya ada juga mungkin tarik-menarik yang tidak menginginkan PDP berada dalam polisi pemerintah tapi ada juga yang ketiga tetap berada dalam kabinet Pak Prabowo Gibran mendukung Pak Prabowo Gibran meski tidak ada menteri di kabinet tersebut misalnya ini juga akan menjadi dinamika yang menarik sebenarnya PDP kemana intensitas arahnya apakah betul mengambil jalan kanan atau kiri atau tengah sekarang kita tunggu-tunggu nih yang kemarin dari nama-nama yang disebutkan menteri-menteri yang dipanggil kemarin kan tidak terlalu kelihatan hanya BG dianggap representasi meskipun BG bukan tidak punya kartu anggota PDP misalnya dan juga mengatakan tapi BG dengan PDP itu satu senyawa tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya baik mas kalau misalnya kita lihat kan berarti sampai sekarang PDP ini menentukan sikap apakah ada kemungkinan PDP ini belum mau bertemu dengan Prabowo gitu karena PDP ingin tetap jadi oposisi atau bagaimana ya sebenarnya kan kader-kader PDP hari ini tidak ada satupun yang mengatakan kami tidak akan bergabung ke Kualisi Pak Prabowo kami akan oposisi saya tidak pernah mendengar statement itu dari kader-kader PDP yang selama ini sangat lantang suaranya kekuatannya kuat mereka kalau ngomong itu sangat biasanya bising tapi tidak ada jadi kan kita mencermati memang intensitas sarannya memang PDP sudah di dalam cuma persoalan pembagian saja yang belum clear mungkin apakah dua atau tiga atau tidak ada kader seperti PKS ya katakan bukan kader tapi sebenarnya kata Pak Prabowo ya PKS sudah ada di dalam karena ada profesional gitu nah kalau kita melihat tantangan challenge yang dibilang oleh kader-kader PDP dari dalam kan mereka mengatakan bahwa ini tantangannya berat bahwa butuh persatuan untuk kemajuan tantangan misalnya beban hutang hari ini kita harus bayar bunga hutang aja besok 510 triliun yang harus kita bayar belum kemudian soal inflasi misalnya dibilang tantangan challenge-nya tidak main kelas menengah yang tergerus pendapatan tabungannya muka hilang menjadi masyarakat yang menjadi terdampar menjadi dari kelas menengah kelas miskin gitu kemudian soal daya beli masyarakat inflasi soal bagaimana industri lokal yang tidak bersa bersaing karena serbuan produk impor kemudian soal kemiskinan pengangguran frustasi masyarakat pinjol judi online kemudian banyaknya masyarakat hari ini terjebak kepada apa namanya daya apa namanya sembako yang tidak terkendali nah ini tantangan tantangan yang dikatakan PDP kita harus bersatu bisa kuat ada juga setiap PDP ada PDP mengatakan ini dalam sistem presiden tidak mengenal posisi hanya ada di dalam kabinet atau di luar kabinet tidak ada namanya garis masyarakat posisi ada juga yang mengatakan menyatakan bahwa kita ini masyarakat kemajuan untuk Indonesian Polisi harus gemuk untuk Polisi harus gemuk untuk persatuan karena Indonesia ini besar ada juga mengatakan seperti itu baik Mas Pangi kalau misalnya kita balik nih ke pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo pertemuan yang dilakukan apabila itu dilakukan sebelum pelantikan atau setelah pelantikan itu ada perbedaan dampaknya akan seperti apa Pak? Iya kalau kita mencermati pertemuan atau ada tidaknya pertemuan dampaknya ya tapi sebetulnya kemestri antara Prabowo dan dengan Bu Mega ini kan udah satu hal yang lama ya bukan hal yang baru mereka pernah punya perjalanan hidup ya perjalanan-perjalanan yang panjang jadi menurut saya kalau Pertemuan Pemirsa kita ke informasi selanjutnya yaitu Presiden Jokowi Dodo mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang Menjelang pelantikan Prabowo Gibran Presiden RI Jokowi Dodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono Mendik Putri Stek Nadima Karim Menteri Kooperasi UKM Teten Mas Duki Menteri Luar Negeri Reto Marsudi kemudian Kepala KSP Muldoko Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwondono hingga Menkom Info Budi Aristiadi terlihat memasuki kawasan istana pada hari Jumat siang Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Jokowi Dodo bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang Hari ini kami menghadiri undangan Pak Presiden dan Pak Wapres untuk makan siang bersama sekaligus hari terakhir Pak Presiden dan Pak Wapres bertugas termasuk kami juga kan Menteri-Menteri juga sudah berhenti bertugas kami mau ngasih buku ada 5 buku yang akan diserahkan kominfo kepada Presiden ada 5 buku termasuk foto-foto kumpulan foto-foto kenangan-kenangan Pak Presiden selama 10 tahun gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024 dari Jakarta Tim Liputan I News melaporkan Sementara itu Menkom Info Budi Ari menyebut Presiden Jokowi Dodo akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan berikut keterangan lengkapnya untuk Anda berkenan mengundang seluruh Menteri One Team Pres untuk makan siang bersama di istana karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Jokowi Dodo untuk bekerja dan beliau sampaikan tadi beliau akan pulang besok sore ke Solo tanggal 20 hari Minggu ya Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki sehingga diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya termasuk yang 10 tahun Pak Terima kasih Anda masih menyaksikan ini sore pemirsa Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan silang Monas Jakarta Jumat pagi sebanyak 115 ribu personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu genegaraan Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan silang Monas Jakarta pada Jumat pagi apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Pianto dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang sebanyak 100 ribu personel TNI angkatan darat laut dan udara diterjunkan dalam operasi pengamanan sementara itu 15 ribu personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta Pembangsa Pembangsa telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden jumlah personel dari TNI 100 ribu kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut kita koordinasi dengan Polri dan kesatuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15 ribu hari ini tergabung dalam apel kelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2 ribu karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024 dari Jakarta Muhammad Sulhilmi MSUKAR 9i News melaporkan pemirsa istana bersiap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto berbagai skema penyambutan dilakukan termasuk skenario pelepasan Presiden Joko Widodo saat pernah tugas dan kembali ke Solo Persiapan Jelang Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan Geladi Bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan paspampres mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang sementara itu Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden ya jadi Bapak Presiden sudah berkemas seperti teman-teman juga ketahui dan juga disampaikan oleh Bapak Presiden ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari baik itu di istana maupun di kediaman di Bogot pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo Jawa Tengah Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan Presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan dan yang kedua dalam mengenai skenario kembali ke Solo itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya apakah beliau akan berkenan melalui darat atau melalui udara pesawat komersilnya seperti apa nanti akan diupdate kepada teman-teman Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat Jakarta Tim Liputan AINews melaporkan Pemirsa Sekretariat Presiden mengungkap sejumlah agenda saat pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang Pemerintah menyiapkan panggung hiburan pengalihan arus lalu lintas hingga meniadakan Car Free Day agar masyarakat bisa melihat arak-arakan Presiden terpilih dari gedung DPR menuju ke istana dan berikut keterangan pers dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Pudi Hartono 2 Oktober pagi hari sebagaimana kita ketahui ada prosesi pengambilan sumpah Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari 2024 2029 dan kami mempersiapkan yang perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal tersebut ditiadakan Car Free Day atau ditiadakan Hari Bebas Kendaraan kami sudah minta kepada Pemprov diganti dengan hiburan rakyat kami sudah mempersiapkan sekitar Sudirman dan Tamrin kurang lebih ada 13 titik bersama dengan BUMN bersama dengan BUMD DKI Jakarta untuk bisa masyarakat datang merayakan pelantikan Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan mulai dari Ratu Plaza sampai dengan Patung Kuda dimana dimulai hiburan ini panggung-panggung hiburan ini pukul 11 sampai dengan nanti Bapak Presiden Bapak Prabowo tiba di istana sementara sementara itu sejumlah skenario disiapkan usai pelantikan Prabowo Gibran termasuk pesta rakyat yang akan tersebar di sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh Prabowo Gibran menuju istana dari sepanjang jalan Semanggi Sudirman sampai ke istana Monas itu nanti akan ada tujuh panggung yang di sepanjang jalan itu ada tujuh panggung dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM di pinggir-pinggir jalan kaki lima kaki lima diimpun dengan bagus apalagi pada hari itu kebutuhan hari Minggu hari Car Free Day itu semua sampai sore semua ada di situ makan gratis dan sambil ada pesta rakyat dan beberapa panggung-panggung Pemirsa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri Teguh Setia Budi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setia Budi sebagai penjabat atau PJ Gubernur Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya Heru Budi Hartono setelah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta keputusan ini tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 125P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta Dalam keputusan Presiden tersebut Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setia Budi Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus tadi saya kesampaikan agenda yang harus dikerjakan adalah mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan selain melanjutkan apa yuk ada ada tugas-tugas yang di depan mata yaitu bagaimana ikut mensuskan berkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden pilih yang insyaallah akan dilaksanakan pada minggu depan kemudian juga terkait dengan program program pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada apa yang sudah baik di zaman PJ sebelumnya Bapak Heru pastinya kami akan lanjutkan apa-apa yang kurang mari sama-sama kita perbaiki Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh yakni PKS Girindra Golkar PKB P3 PAN Demokrat Perindo PSI dan juga Nasdem Teguh menyengkirkan calon lainnya yakni PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir dari Jakarta Hadis Tiarifa Abdul Rosit Ainews melaporkan Beralik informasi lain pemirsa rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat meski belum diketahui kapan pertemuan akan terjadi namun diakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan Presiden Ketua MPRRI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024 bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari Insya Allah Harinya Nanti pada waktunya udah top udah talk chair saya kasih tau ke kawan-kawan Kira-kira kapan sih Pak? Ya sebelum tanggal 20 Ini kan tinggal 4 hari Tinggal 3 hari Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tau Insya Allah Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun Prabowo sudah menunggu 2 tahun Terserah ibu Sudah dientukan waktunya mungkin Ya insya Allah Berarti Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya pagi malam Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto Insya Allah dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Semoga selalu sehat panjang umur bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik Ya insya Allah kalau Pak Prabowo kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga jadi insya Allah Seperti yang ramai diberitakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 Tim Liputan Ainews melaporkan Kita beralih ke informasi sepak bola pemirsa usai hanya membawa satu poin dari dua laga tandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia kembali ke tanah air Manager Timnas Sumarji mengaku kecewa dengan hasil yang didapat meski begitu ia meminta kepada para pemain agar jangan sampai terulang kembali tetap fokus dan kopak Timnas Indonesia kembali ke tanah air melalui bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten Squad Garuda pulang usai hanya membawa satu poin dari dua laga tandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Bahrain dan China Manager Timnas Sumarji mengaku kecewa dengan hasil yang didapat meski begitu ia meminta kepada para pemain agar jangan sampai terulang kembali tetap fokus dan menjaga kekompakan jadi pertandingan dua pertandingan Bue Bahrain dan China terlebih lawan China itu betul-betul kita kecewa ya tetapi kita sudah merasakan itu dan sudah kita betul-betul kita ke depan jangan terulang kembali seperti itu karena persoalan itu sangat-sangat betul-betul mengganggu kita semuanya dan kenapa akhirnya jadi hasilnya tidak baik tentu yang penting adalah bagaimana kekompakan di tim dan juga kepersamaan itu penting banget dari dua laga tandang Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari China pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hasil ini membuat Indonesia berada di peringkat 5 kelas semain sementara dengan 3 poin meski begitu asas squad Garuda untuk terbang ke Piala Dunia 2026 masih terbuka Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka di kualifikasi pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi